Pemirsa belasan remaja bersenjatakan parang dan samurai yang dibubarkan polisi satauran lari tunggang-langgang di Bandar Lampung. Beberapa remaja bahkan nekat mencuburkan diri mereka ke aliran sungai karena takut ditangkap. Belasan remaja bersenjatakan parang dan samurai ini tunggang-langgang digerebek polisi. Beberapa remaja nekat mencuburkan diri ke dalam aliran sungai dan berupaya kabur dari kejaran. Polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan agar para pemuda ini menyerahkan diri. Pengerebekan yang dilakukan tim khusus anti-bandit 308 Polresta Bandar Lampung ini berlangsung di sebuah bantaran aliran sungai di kawasan bumiwaras Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Polisi berhasil mengamankan delapan orang remaja dan menemukan sejublah senjata tajam jenis parang. Dan senjata tajam lain yang sudah dimodifikasi. Para remaja ini kemudian digelandang polisi ke Mapolresta Bandar Lampung. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka lantaran kedapatan membawa sajam jenis parang dan celurit. Setelah kita lakukan penggeledahan, beberapa orang yang anak kelompok tersebut yang kita bisa amankan didapat dua orang membawa senjata tajam dan beberapa senjata tajam lain yang dimiliki oleh pemuda-pemuda yang saat itu melarikan diri keserokan. Polisi masih terus menyelidiki dan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap adanya kelompok remaja lain yang kerap melakukan aksi tawuran di wilayah kota Bandar Lampung. Para remaja yang kedapatan membawa senjata tajam dan melakukan aksi onar dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam tanpa hak di muka umum. Serta terancam hukuman penjara selama tujuh tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, INews, Maporkan.